Letusan Gunung Api Semeru Lumajang, Jawa Timur Pada Rabu 24 Januari Terekam jelas di CCTV Relawan Yang terpasang di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Lumajang Hasil pengamatan periodik pukul 6.00 hingga 12.00 Waktu Indonesia Barat Gunung Semeru terekam mengalami 23 kali letusan Dan 3 kali embusan Selain dramatis secara visual Letusan itu juga terekam di Sesmograf Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi Atau PVMBG di Pos Pengamatan Gunung Api Semeru Di Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro Lumajang Dengan amplitude maksimal 23 mm selama 110 detik Meski tidak ada laporan dampak Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang Mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan Terutama dari potensi hujan abu Di wilayah permukiman di Kecamatan Senduro Dan Kecamatan Pasru Jambe Yang terletak di sisi utara Gunung Semeru Sesuai dengan himpuan dari PVMBG Bahwa pada saat status level 3 siaga ini Tetap masyarakat dilarang untuk beraktivitas Sepanjang di sektor Tenggara Khususnya sepanjang curah keboan Radius 13 km Juga 500 meter di kanan kiri Bantaran sungai sepanjang hulu sampai hilir Karena kita tahu sekarang ini Cuaca juga ekstrim Dan khawatirnya pada saat ada aktivitas yang meningkat dari Gunung Semeru Disertai cuaca ekstrim Itu akan menimbulkan beberapa potensi bahaya Letusan Gunung Api Tertinggi di Pulau Jawa itu Mengakibatkan terbentuknya kolom abu Setinggi 800 meter Di atas puncak kawah Jonggring Saloko Yang tersapu angin ke arah utara gunung Sejauh ini status Gunung Semeru Berada di level 3 atau siaga Dari Lumajang, Jawa Timur Hamka Agung Kantor Berita Antara Muartakan Terima kasih telah menonton!